wajib-pajak mempunyai kewajiban baik itu formal maupun material kalau yang formal yaitu terkait dengan bagaimana mendaftarkan diri mendaftarkan diri seperti yang sudah saya sampaikan adalah bagaimana wajib-pajak itu memperoleh NPWP dan NPPKP jadi NPWP itu adalah identitas bagi wajib-pajak untuk melakukan pelaporan kewajiban perpajakannya baik SPT masa maupun SPT tahunan kemudian NPPKP itu adalah pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak ini di sini berarti sudah ada kewajiban terkait dengan PPN itu adalah mendaftarkan diri kemudian menghitung dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan di sini itu adalah terkait dengan SPT atau surat pemberitahuan baik masa maupun tahunan setelah melakukan menghitung dan memperhitungkan maka melakukan penyetoran atas adanya kurang bayar atau SPT-nya SPT-nya misalnya ada kurang bayar maka dilakukan dulu pelaporan medianya menggunakan apa yaitu menggunakan SSP kalau dulu namanya SSP kalau sekarang sudah menggunakan billing billingnya juga sudah tergenerate dengan masa berlaku 30 hari jadi sudah ada nomernya sudah ada ketika di input ketika membuat kode billing itu nanti sudah ada jenis pajaknya apa kode MAP-nya berapa masanya apa jumlahnya berapa kemudian setelah melakukan penyetoran itu adalah melakukan pelaporan pelaporan itu apa pelaporan SPT yaitu SPT masa atau SPT tahunan selamat menikmati selamat menikmati